Nikita Mirzani dalam siaran langsungnya ceritakan saat dirinya dipukul oleh Rizky Irmansyah. Artis kontroversial, Nikita Mirzani, mengaku menjadi korban pemukulan mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah, tanpa sebab yang jelas. Nikita Mirzani akui kaget karena saat kejadian nggak ada yang tolongin dirinya satu orang pun. Pengakuan tersebut diungkapkan Nikita Mirzani dalam siaran langsung Instagram baru-baru ini, dan diunggah ulang oleh akun BOSIP pada minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Terserah kalian mau bilang apa, tapi gue nggak membenarkan laki-laki memukul tanpa sebab. Tidak ada perlawanan, dari pihak Nikita cuma bisa nangis, tuturnya. Insiden tersebut juga disaksikan oleh kakak kandung Rizky Irmansyah, yakni Irma, serta kakak ipar laki-laki yang bernama Adnan. Ibu dari Laura Meizani, atau Loli, itu juga mengatakan bahwa aksi brutal Rizky Irmansyah itu terjadi tanpa sebab yang jelas. Sebelum insiden terjadi, Nikita Mirzani mengklaim sempat meminta putus dari Rizky Irmansyah. Lalu, Rizky pergi untuk mabuk. Saat Nikita Mirzani menjemput dan meminta Rizky Irmansyah pulang, perempuan 38 tahun itu justru dipukuli. Masih tak terima dengan perlakuan Rizky Irmansyah pada dirinya, Nikita Mirzani bongkar keburukan sang mantan. Nikita Mirzani akui sempat diam sejenak sembari gematar pusai mendapat perlakuan kasar dari Rizky Irmansyah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia